Intro Bagaimana hari ini kabarnya? Luar biasa Luar biasa sih? Luar biasa juga Jadi, kita sudah masuk ke beberapa nama ini Sebelumnya, kita sudah membahas tentang Kompetisi dasar dan kompetisi ini Tapi sebelumnya, saya absolut Semua sudah Sudah masuk? Sudah Oke, sekarang kita coba cek Jadi, ada beberapa Tadi malam, saya lihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang muncul di situ Mungkin ada yang belum clear Nah, sekarang coba diperhatikan dulu materi yang ada di dalam Kita lihat materinya Silahkan dibaca kembali materinya Baik, kita masuk ke dalam kelas Kelas kita hari ini Jadi, hari ini adalah pertemuan keempat Kita sudah lihat Kelas masuk dan masuk, pertanyaan yang mungkin Mungkin belum terjawab Dan mungkin ada yang masih mau bertanya Silahkan di Lihat dulu materi yang tadi malam Saya kasih waktu untuk Sekitar 5 menit ya Untuk melihat kembali Apa yang kita diskusikan tadi malam Mungkin masih ada yang belum jelas Mungkin ada yang baru mau Mengamati hasilnya Jadi, di sini kita bisa tampilkan Ini adalah panduan pengembangan indikator Jadi, materi kita hari ini adalah Bagaimana menggembangkan Tujuan pembelajaran dan indikator Itu yang silahkan dibaca Dilihat, dipahami Kemudian, kalau ada yang mau ditanyakan Kita diskusikan sebentar Di bagian akhir dari perkulian ini sebentar Kita akan melihat Bagaimana kalian merumuskan Atau menganalisis kompetensi Menganalisis kompetensi dasar Menjadi indikator dan tujuan pembelajaran Kami sudah melihat materi yang di atas ya Yang sudah disampaikan Yang mungkin dari kemarin juga Sudah di lihat materinya Mungkin ada yang mau ditanyakan Oke, silahkan Begini kan Kalau misalnya kita mendapatkan KD-nya berada di kata kerja C4 Jadi, kan kalau kita membuat indikator Kita harus membuat dari C1 sampai C4 Jadi, bagaimana kalau Kata kerja C4 itu Kata kerja C4 itu tidak sesuai Dengan apa yang kita inginkan Kita bisa membuat indikator Tidak banyak atau Yang lain, ada lagi Saya mau nanya Kebanyakan ya Di sekolah-sekolah itu Pendidiknya itu kan lebih Berbaju pada buku paket Yang sudah tersedia Mereka memikirkan FPP Banyak kan sih yang saya penulis Apakah dengan cara seperti itu Proses pembelajaran itu Jadi lebih efektif dilakukan Atau bagaimana? Cukup dua pertanyaan dulu ya Saya mulai dulu dari pertanyaan pertama tadi Jika KD Di KD itu menggunakan kata kerja operasional C4 ya Jadi, yang ada C4 Jadi, kalau dia C4 Apakah kita boleh menggunakan Kata kerja yang berada di bawahnya Misalnya C3, C2, C1 Lebih banyak di Lebih banyak di C1 ya Apakah kita boleh menggunakan Lebih banyak di bawahnya? Nah, perlu diketahui bahwa Penggunaan ini itu ada dua Yang pertama Perjelas dulu Apakah indikator yang dimaksud adalah Indikator pembelajaran Atau yang kedua Indikator untuk Di dalam pembuatan Isi-isi soal atau soal Yang dimaksud disini apakah Untuk membuat materi ajarnya Atau untuk membuat Jadi, di dalam pembuatan materi ajar Jadi, bagaimanapun itu dalam pembuatan materi ajar Meskipun itu C4 Tetapi, kita harus tetap Menggunakan pengantar Jadi, ada tetap pengantarnya Jadi, pengantar itu otomatis Mulai dari C1 mungkin Naik ke C2 Naik ke C2 kemudian bagaimana Pengaplikasiannya di C3 Dan sampai ke C4 Nah, ini yang harus kita lihat Jadi, dia tetap harus dari bawah Tetapi, kita lihat levelnya Kalau dia level SMP Seperti apa penjelasannya Level SMA Seperti apa Itu kalau dia menyusun Bahan ajar Tetapi, kalau dia dalam penyusunan soal Ini yang perlu diingat Dalam penyusunan soal Kalau disitu Tertulis C4 C4 Maka itu artinya bahwa Soal yang kita buat itu Minimal C4 Baik Selanjutnya adalah Tadi sudah beberapa pertanyaan Sudah disampaikan Berarti saya anggap Semua sudah paham Untuk apa yang kita kerja dengan ini Yaitu kita akan menyusun Mencoba menganalisis Jadi, setiap orang memiliki Kompetensi dasar yang berbeda-beda Nah, sekarang Saatnya mengerjakan tugas Kita lihat analisis Sebagaimana yang ada di dalam KPS Jadi, kita akan menganalisis Apa namanya Kita akan menganalisis Kompetensi dasar tersebut Merumuskan dalam Kedua pembelajaran dan indikator Sebentar di bagian akhir Ini mungkin Satu atau dua orang Mempresentasikan hasil yang Sudah dibuat Atau sudah dibuat Sudah dikerjakan Kemudian perbaikannya Di depan kita lihat Ya Saya mau kasih waktu Sekitar setengah jam Selanjutnya 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 Analisis Sekarang kita mau lihat Hasil analisis Yang tadi lalu Buat tadi berdasarkan materi Kemudian diskus Yang banyak-banyak Semua Ini ya Semua presentasi Saya penyukur Selanjutnya Setelah itu Ada alat yang perlu di protekin Yang depan kita Ya Baik Mungkin ada yang mau memakai Siapa? 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 Selamat siang teman-teman Siang Sebelumnya Kan tadi sudah diberitakan Kalau apa Untuk bikin Analisis indikator Dan tujuan pembelajaran Disini Arti dari indikator sendiri Adalah Penanda pencapaian Kompetensi dasar Yang ditandai Dengan perubahan perilaku Jadi dalam kompetensi Menjadi tujuan pembelajaran Dimana tujuan pembelajaran Itu adalah Gambaran dari proses Dan hasil belajar Yang akan dilahir Selama pembelajaran langsung Jadi Tujuan dari kita belajar Itu Akan ada di sebuah pembelajaran Seperti itu Sekian dari presentasi saya Mulai dari pertanyaan kemarin Terus yang tadi malam Kita diskusi Terus di dalam materi Itu sudah ada semua Nah yang perlu saya ketatang Ini sudah bagus Sudah diperlihatkan dari semua Ini analisisnya Jadi hasil analisisnya Ukur Jadi terukur Ingat Kalau kata kerja operasional Itu adalah terukur Makanya di dalam membuat Kata kerja operasional Apa menggunakan kata kerja operasional Di pembuatan soal Itu harus terukur Jadi misalnya Memahami Pertanyaannya Memahami itu Bisa tidak jukur Memahami Nah makanya di dalam Pembuatan indikator itu Tidak boleh menulis disitu Memahami Pengembangan indikator dan tujuan Pembelajaran Sudah cukup sampai disini Dan untuk pertemuan berikutnya Nanti akan kita masukkan Ke dalam Kuru Ke dalam kelas Materi selanjutnya Sebagaimana yang sudah Diantuhkan di EPS Nanti kita akan diskusikan disini Sebelum masuk Tujuan yang telah Supaya kalian memiliki Pengetahuan Atau sebelum masuk ke dalam kelas Sekiranya cukup Untuk berbangun kita hari ini Sebagainya terima kasih Selamat siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih